Festival Desa Kedua Tahun 2022 Badan Kebudayaan Nasional PDI Perjuangan Mempersembahkan Pemenang Festival Desa Kedua Tahun 2022 Piala Megawati Kawal Pancasila Dari Desa Kategori Rasa Syukur Rakyat Desa Karya terbaik anak negeri yang menginspirasi, inovatif, dan penuh nilai keteladanan Masyarakat Bano Kak Taman merupakan satu di antara sub-suk kudayak yang berasal dari Kabupaten Kaposulu, Kalimantan Barat Agar bisa hidup dengan tentram, damai, dan sejahtera Serta dapat mendapatkan rezeki yang layak, masyarakat Bano Kak Taman melakukannya dengan menghargai Dan menghormati sang pencipta, arwah para leluhur, serta menjaga keserasiaan alam Gawai menurut orang Taman dimaknai suatu penghargaan, penghormatan tertinggi Untuk memuliakan orang tua atau leluhur yang telah meninggal dunia Satu di antara cara penghormatan kepada para leluhur Menurut adat-istiadat Bano Kak Taman diwujudkan dalam bentuk upaya bentuk pesta adat gawai Gawai dapat diartikan pesta adat untuk menghormati atau memuliakan para leluhur Manialo atau penyambutan tamu sejak ditepian atau anting Rombongan tamu dengan paru utambe disambut disertai penembakan bedil Kemudian ditaburi beras kuning untuk keselamatan para tamu Orang yang dijului atau ibalas dipersilahkan meliliti pandung Atau berjalan sambil menari mengelilingi pandung Rombongan naik menuju rumah betang disambut dengan pemotongan umpang Pemotongan umpang menandai bahwa rombongan tamu diterima secara resmi Dan terus naik ke rumah betang Begitu datang para tamu masuk ke dalam bilik untuk menikmati hidangan ringan Berupa minuman kopi atau teh dan kue-kue dari berbagai jenis Yang secara khusus disiapkan untuk menyambut para tamu undangan Beberapa saat tamu beristirahat dan ganti pakaian Kemudian dipersilahkan untuk makan bersama Terima kasih telah menonton! Banyalo bibin ngipas siap Para perempuan dari rumah-rumah betang Yang ipandani baras atau diantari beras Datang untuk pas siap Kedatangan mereka harus disambut secara adat Dengan diumpang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati Asodari atau Hari Pelaksanaan Gawai Hewan peliharaan yang dijadikan kurban secara gawai dimasukkan ke dalam kandang yang dibuat secara khusus atau pandung Jenis hewan peliharaan yang dapat dijadikan kurban dalam acara gawai adalah sapi, kerbau, kambing, babi yang dibunuh dengan cari ditombak oleh orang yang secara khusus pula ditunjuk atau dipilih dalam bahasa Banuaka Taman adalah orang yang dijului atau ibalasi Tambar adalah ucapan selamat datang terima kasih dan mohon maaf kepada para tamu bila mana ada kehilafan tuan rumah dalam penyambutan tamu juga dijelaskan siapa yang melakukan gawai diminta selama mengikuti acara gawai agar tetap mentaati adat istiadat dan tetap menjaga ketertiban dan keamanan gawai merupakan suatu tradisi masyarakat Dayak Taman yang telah hidup berkembang dari turun-temurun dari sejak dahulu kalah dengan suatu keyakinan dengan suatu pemahaman bahwa dengan melaksanakan gawai para leluhur kami orang tua kami yang telah meninggal dunia dia tahu bahwa dia sedang dimuliakan dan kami mendoakan mereka supaya mereka hidup pada alam kekuasaan ala Bapak pasyap pasyap adalah menyuguhi para tamu dengan tiangankan atau kue-kue para ibu-ibu dan anak gadis di betang yang melaksanakan gawai dengan berpakaian adat menyuguhkan atau menyuapkan tiangankan atau kue-kue kepada para tamu menyumbang menyumbang adalah mengucapkan dalam bahasa sastra Banuaka Taman untuk memohon kepada sang pencipta untuk merestui pesta gawai yang dilaksanakan serta hewan yang dipersembahkan tidak mendatangkan malapetaka melainkan memberikan keselamatan kepada seluruh tamu undangan dan penduduk setempat yang berkumpul di situ Upacara Mamasi merupakan penghormatan tertinggi dari seseorang beberapa orang wanita kepada orang yang dianggap kesatria seorang tokoh arif dan bijaksana seorang hartawan dan dermawan atau orang yang ijului prosesi ini dipimpin oleh tua adat dengan memberikan anyaman daun enaumuda sebagai mahkota yang disebut dalam bahasa Taman Indulu Amas-Amas atau mahkota kebesaran yang diberi bulu-bulu enggang dan jarat tangan kepada pria yang diamasi dan kepada wanita yang mamasi dengan disuguhi beberapa jenis minuman khas Banuaka Taman Daria Sok Soak menari bergembira bersama-sama dengan seluruh undangan yang ada dan disuguhi minuman-minuman dengan diiringi tabuhan-tabuhan menyapa pandung atau memotong kayu pandung kepala rombongan yang ijului atau manjului serta tua-tua adat dari undangan lainnya memotong pandung sambil mengucapkan niat-niat dan doa-doanya dengan petugas delapan orang ini acara puncak yang diwawali prosesinya sudah hampir satu bulan setengah kita lakukan pada hari puncak ini telah dilaksanakan rakaian acaranya dan sudah hewan persembahan sudah dihamburkan darahnya kemudian dia masih sudah dilakukan kekuburan atau mimbir kulambu atau penaburan bunga sudah dilakukan dan tadi juga telah dilakukan acara datmamasi dan pada sore ini telah dilakukan pemotongan pandung yang artinya seluruh rangkaian kegiatan gawai sudah selesai harapannya dengan dilaksanakan gawai ini para leluhur kami termuliakan dan mereka mendapat suatu bahagia melihat kami dan dia mendoakan kami sehingga kehidupan kami kehidupan dia kekal abadi di surga dan kehidupan kami di dunia ini juga senang mendapat berkat dari mereka selamat menikmati selamat menikmati